Kondisi korban penganian Marodani David Ozora saat ini melalui peningkatan. Diketahui David, saat ini masih menjadi perawatan intensif di Rumah Sakit Maya pada Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Diandra Mukni langsung dari Rumah Sakit Maya pada Selamat Siang. Diandra, bagaimana pergembangan kondisi kesehatan David Ozora untuk saat ini? Selamat siang Gemma dan juga Marvin. Pada hari ini, David Ozora sudah memasuki hari ke-34 untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Maya pada Kuningan, Jakarta Selatan setelah mengalami penganiayaan oleh Mario Dandi. Untuk kondisi kesehatannya sendiri, ini memang dilaporkan sudah cukup meningkat untuk kondisi fisiknya, di mana untuk saat ini David Ozora sudah bisa melihat dengan menggerakan atau matanya ini sudah bisa merespons adanya gerakan dengan mengikuti gerakan tersebut. Namun memang masih belum sebebas biasanya. Dan juga untuk saat ini, David juga sudah bisa diposisikan berdiri dan juga duduk cukup lama walaupun memang masih butuh bantuan dari orang lain. Dan dari pihak Rumah Sakit sendiri memang walaupun saat ini sudah ada kondisi fisiknya sudah cukup meningkat, namun fisioterapi terus dilakukan mengingat saat ini David juga masih dirawat di ICU. Dan juga setiap harinya dari pihak Rumah Sakit ini menggerakkan tangan dan juga kaki David agar otot-ototnya kembali bekerja atau ototnya kembali aktif. Namun walaupun juga dari kondisi fisiknya ini mengalami peningkatan, tetapi untuk kondisi kesadaran dari David sendiri memang hingga saat ini masih dapat dikatakan belum pulih sepenuhnya, karena memang hingga saat ini David belum bisa mengenali orang tuanya maupun juga orang-orang yang menjaga di sekitarnya. Dan juga hari ini David dijadwalkan untuk menjalani stem cell treatment, di mana stem cell treatment ini adalah salah satu bentuk pengobatan yang dapat membantu untuk memulihkan sel-sel yang rusak akibat penyakit gerat. Dan stem cell treatment ini dilakukan oleh David rencananya pada hari ini setelah ia menjalani sebanyak 5 kali pretreatment, yaitu sebelum-sebelumnya dan setelah dilakukan pretreatment tersebut di tubuhnya berhasil menerima treatment tersebut dengan baik. Jadi dengan demikian David pun menjalani stem cell treatment pada hari ini Minggu 26 Maret 2023. Dan stem cell treatment sendiri ini dilakukan untuk membantu atau percepatan proses penyembuhan. David mengingat ia juga mengalami cedera di bagian otak setelah adanya penganiayaan yang ia alami oleh Mario Dandi. Demikian Gemma dan juga Marvin untuk sementara kembali ke studio. Baik, kami akan nantikan perkembangan terakhir dari Anda selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.